Intro Melalui proyek Sound of X yang diinisiasi oleh Gote Institut Singapura, anak muda Medan mengeksplorasi Kota Medan lewat suara. Cara ini efektif untuk menghilangkan rindu masyarakat terhadap Kota Medan yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama masa pembatasan sosial di tengah pandemi. Dua orang anak muda di Kota Medan menciptakan sebuah karya yang unik dan kreatif. Mereka merekam jutaan suara dari seluruh aktivitas masyarakat di Kota Medan. Seperti suara hiruk-piku kehidupan masyarakat kota, suara bising kereta api, mesin jahit tradisional, denting adukan kopi, trompet khas pedagang roti keliling, dan lain-lain. Karya tersebut mereka namakan Sound of Medan. Rani Jambak, seorang musisi muda, dan Effie of Tiana yang merupakan videographer adalah kreator di balik karya tersebut. Selama lebih dari sebulan, mereka melakukan proses kreatif dalam melahirkan Sound of Medan untuk kemudian dinikmati oleh masyarakat luas. Sound of Medan merupakan bagian dari Sound of X Project yang diinisiasi oleh Gote Institut Singapura. Sound of X mengajak berbagai artis dan musisi dari Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru untuk menunjukkan keunikan masing-masing kota lewat suara. Medan menjadi satu-satunya kota yang mewakili Indonesia untuk berpartisipasi dalam Sound of X untuk membuat Sound of Medan. Rani dan Effie berkolaborasi dengan Matthias Jokhman, seorang pekerja kreatif asal Jerman. Lantas bagaimana perjuangan para serikan ini merekam keindahan kota Medan dalam balutan suara? Kita akan berbicara langsung dengan sang kreator Rani Jambak dan Effie of Tiana, komposer Sound of Medan. Halo, Mbak Rani. Halo. Ya, Mbak Rani dan Mbak Effie, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kalau boleh diceritain bagaimana prosesnya dan berapa lama prosesnya untuk merekam jutaan suara di kota Medan? Sebenarnya dari awal itu kita list dulu ya, kira-kira apa sih kuning. Dan kita mulai dari kayak membangkitkan memori lagi, apa yang paling kita ingat tentang Medan, suara-suara apa yang paling mendominasi di kota Medan. Setelah kita list, kemudian kita langsung terjun ke lapangan. Setelah terjun ke lapangan itu, kita field recording ya, rekam langsung, baik audio maupun visualnya, Effie langsung sama saya ambil videonya. Kemudian untuk proses produksinya itu kira-kira 3 bulan ya. 4 bulan sama finishing, 4 bulan. Ini kan sebetulnya ada, mungkin ada ribuan list atau jutaan list gitu yang kalian tulis. Bagaimana akhirnya proses seleksinya, pemilihannya, sampai akhirnya itu ini benar-benar Medan kali? Ini emang Medan banget. Apakah hanya kalian berdua saja, atau melibatkan juga masyarakat lain gitu, yang punya mungkin opini dan juga pendapat yang berbeda? Jadi setelah kita list itu, kita di tim ada 4 orang. Ada saya, ada Matthias juga, kemudian ada Benny. Nah kebetulan Matthias itu teman kita dari Jerman, yang lebih kurang udah 1 tahun tinggal di Medan. Jadi subjektif kita sebagai orang Medan, dan juga adanya Matthias itu semakin mendukung kekayaan perspektif yang kita bangun. Jadi sebagai Matthias, sebagai orang Jerman yang sudah tinggal di Medan, kira-kira apa sih yang dia rasakan di Medan? Dan ketara sekali ya, bahwa keberagaman di Kota Kota itu sangat perlu untuk kita rayakan, sangat perlu untuk kita tonjolkan, karena kontras itu tadi, kalau Matthias sendiri yang memunculkan isu pertama tentang kontras, karena dia dari luar, dan juga melihat banyak terjadi gap yang ada di Medan, baik itu kayak wilayah yang bersih otor, miskin, kaya, kemudian keragaman agama dan budaya yang ada di Medan. Jadi kita grandstorming ide sama-sama, dan itu yang jadinya membuat perspektif kita sangat kaya. Dan akhirnya, itulah kita memutuskan tema kita adalah Nostalgic Contrast, di mana nostalgic itu, kita melalui suara, kita bisa membangkitkan memori. Kemudian kontras itu, kita menceritakan Medan dengan apa adanya. Kontras dalam arti kita, dan juga positif dan negatif, sisi positif dan negatif yang ada di Medan yang bisa keterlaluan. Jadi suara itu membangun theater of mind pendengarnya, sehingga dia bisa membayangkan atau mengimajinasikan sendiri, kota Medan. Tadi kan saya juga lihat di tayangan, ini ada cuplikan, ada trompet pedagang, ada choir dari gereja HKBP, dan juga dari masjid ada pengajian, ini semuanya disatukan dalam harmonisasi suara. Nah, apakah pesan ini sampai kepada teman-teman kita yang ikut tergabung juga di Sound of X tadi di luar negeri? Kenapa tanya nggak? Ya, apakah akulturasi budaya dalam suara yang direkam, karena tadi ada suara bising kota, dan ada suara trompet, tapi juga ada suara pengajian, dan juga ada suara dari choir di gereja. Nah, apakah ini akulturasi dan harmonisasi dalam suara kota Medan itu sampai terhadap para pendengar yang ikut tergabung dalam Sound of X dari berbagai negara tadi? Ya, kalau kita sendiri, Alhamdulillah kan karena udah menyebar ya ke gutapan negara, dan kita mendengar sendiri tanggapan dari ketika orang yang mendengar, yang belum pernah ke Medan, ataupun yang sudah pernah ke Medan, itu jadinya, wah, aku jadinya teringat nih memori aku ketika di Medan. Wah, iya nih di Medan, di Medan ada pajak sambu, di Medan ada mesin tobat, pinggir pasang, pinggir pasang, yang paling ciri khasnya itu tuat-tuat dari kota Medan gitu. Akhirnya kita ambil tuat-tuat itu, supaya orang-orang yang sudah pernah ke Medan, ingat, apanya di Medan, aku sering beli roti ini, karena ada di satu tempat di Medan, memang tempatnya jual roti, yang ada tuat-tuatnya dia. Mereka tidak hanya satu tempat yang roti-tuat itu, kalau saya pribadi, pengalaman subjektif saya, roti-tuat-tuat itulah yang ada di memori saya, sejak saya kecil itu, dan itu membukas ya, pen rumah gitu kan, sampai detik ini masih ada, masih banyak orang yang jualan roti pakai tuat-tuat itu, jadi sangat khas menurut saya. Oke, baik. Jadi nanti Rani dan Evi, setelah dari Medan, masih banyak kota lain di Indonesia dan di Kabupaten ya, ada 500 lebih kota dan di Kabupaten, silahkan nanti bisa menggunakan jasa Rani dan juga Evi ya, untuk merekam semuanya. Terima kasih teman-teman, sudah berbagi cerita di Halo Indonesia. Ya, bersama-sama, jadi kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih telah menonton!